Intro Ya baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Tahsin Kilawa Al-Quran Dan tentunya kita tidak bosan ya, atau tidak segan Kembali mengajak buat pemirsa yang ingin membaca surah Al-Baqarah Dimulai dari ayat 28-29, silahkan hubungi kami di 061-7944-280 Atau juga buat sahabat ada salah yang pada saat ini mendengarkan program Tahsin Kilawa Al-Quran melalui radio di 95,7 Silahkan juga hubungi kita yang ingin membaca surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 28-29 di 061-7944-280 Kita tunggu, karena program Tahsin Kilawa Al-Quran ini adalah Kita sama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita, barangkali ada bacaan kita yang kurang baik Kita sama-sama memperbaikinya, mengoreksinya Karena tentunya memperbaiki dan mengoreksi bacaan Al-Quran sangat penting Karena ini adalah kalam Allah SWT Dan memang orang yang terbaik adalah yang senantiasa membaca Al-Quran dan mengamalkannya Ya, tadi sempat kita berdiskusi dan belum sempat kita menjawabnya Tentang apa sih kaitannya untuk Nausorob terhadap Al-Quran Apakah ada pembahasan yang barangkali bisa dikupas seperti itu? Untuk masalah apa ada kaitannya dengan Tahsin begitu ya Untuk perbaiki bacaan kita Sebenarnya sangat kuat kaitannya dengan Tahsin Al-Quran Tetapi terkait tentang wakuf dan ibtidak Wakuf dan ibtidak Artinya adalah untuk memulai dan dimana kita berhenti Kita harus memahami ilmu Naus dan Surah Kalau enggak tidak bisa mengubah makna ya begitu Contoh Ada orang umpamanya berhenti dia atau dia memulai ayat Surah At-Tin Dimulainya umpamanya dia mulainya dari Yang di akhir Surah At-Tin itu Kita cari contoh At-Tin itu Alaysallahu bi'ahkam Berhenti di situ Pendek nafasnya Alaysallahu bi'ahkam Berhenti dari situ Oke tidak masalah Cuma dia ibtidak lagi Artinya dia mulai lagi Bacaannya itu dari Laysallahu bi'ahkamil hakimin Patal sekali Ini patah Ini bisa kufur Allah bukanlah yang bijaksana Sebaik baik orang yang Sebaik yang berbijaksana Ini kan bisa kufur Kenapa bisa seperti itu Karena dia memulai dari Tidak tepat Iya Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Waalaikumsalamualaikum Dengan siapa di mana? Sumaya Khairun Nisa Sumaya Khairun Nisa Dari mana? Di Tanjung Merawah Tanjung Merawah Iya Tetangga kita Maksudnya tetangga Lokasi studio kita Apa kabarnya Adek Sumaya Sehat di rumah? Alhamdulillah Sehat Ustaz Alhamdulillah Iya silahkan Bacanya Aduzubillah Minashshayfanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kaifatakburkuna Supayiwakum Tum'amwatan Fa'ahyakum Sumayu mitukum Sumayu ikum Sumayu ilaihi turjaun Gemayu ilaihi turjaun Uwaladhi wa lakolakum Ma fil ardi jamiaan Summastawaa ila samaa Summastawaa ila samaa Fasawaa hunna Saba'asa ma'awat Wawwa bi'kulli syai'in alim Coba tanya berapa umurnya? Berapa umurnya adek Sumaya? Halo? Berapa umurnya? Sebelas Sebelas, iya kalau umur saat muslim 22 Bagi dua ya Terima kasih buat adek Sumaya ya di rumah Tanjung Merawa Assalamualaikum Waalaikumsalam Tadi umurnya sebelas tahun Tapi bacaannya Udah mengalahin saya Jadi saya sangat terharu dengan bacaannya Sumaya ya Kalau tidak salah ini bukan Untuk bacaan yang pertama ya Sudah sering juga Masya Allah ya Untuk adek Sumaya Jadi merinding saya mendengarnya Bagus sekali ya Untuk adek Sumaya di Tanjung Merawa Mudah-mudahan selalu Kalau ada waktu Untuk selalu ikut bergabung Sebagai motivasi Untuk adik-adik yang lain Bahkan juga orang tua yang lain Orang tua-orang tua yang ingin belajar Sangat bagus ya Sangat bagus ya Dan panjang pendeknya juga sangat bagus sekali Cuma tadi di Di rahim hak kecilnya adek ya Bismillahirrohmanirrohim Suara bagus Tartu ini juga bagus Kemudian tadi sepertinya Summastawa Tadi kebebelasan Tapi ketika diulanginya Bagus Ketika baca tadi Summastawa Tidak didengungkan meme-nya adek ya Summastawa Tapi setelah diulangi kembali Dari belakang Summastawa Bagus ya Pintar dia Kemudian di Sabaa juga Tadi kan Pernah sempat salah Kemudian diulangi Diulangi dengan bagus Tapi sama wat Salah kurang panjang Tapi tidak diulangi Saya rasa disitu aja Yang tiga itu Tapi apresiasi kita Buat adek semaya Masya Allah ya Iya Terima kasih Itu ya buat adek semaya Di ranyung berapa Kereksian dari Ustadz Mudah-mudahan bisa dipelajari lagi di rumah Iya Ustadz Ada penelpon lagi Bagaimana kalau kita angkat Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa di mana? Dengan Pak Nanang Pak Nanang di mana Pak? Iya Terputus ya Terputus ya Buat Pak Nanang Silahkan kembali Menghubungi kita Di 061-7944-280 Atau yang buat Sahabat dari Salah Yang pada saat ini Mendengarkan program Tahsin Tila Walikuran Melalui radio kita Di 95,7 FM Silahkan Di 061-7944-280 Iya Sampai kita menunggu Penelpon yang masuk lagi Tadi sempat Kita membahas Yaitu Iya Tapi ada penelpon lagi Penelpon lagi Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Pak Julkarnain Iya Julkarnain Di Medan Julkarnain Gurni Polsat Iya Apakah banyak Bapak Sehat di rumah? Alhamdulillah Sehat Polsat Alhamdulillah Luar biasa kali Pak Julkarnain Di Medannya di mana? Di Medan Julkarnain di Medan Oh gitu ya Pakai parabola atau tidak? Pakai parabola atau? Pakai internet Oh pakai internet Streaming gas Ya Allah Silahkan Bapak Silahkan dibaca Assalamualaikum Thumma Yumitukum Thumma Yuhyikum Thumma Alayhi Turja'oon Hualazih Fala'laku Alakum Maafi Alakum Alakum Thumma Thumma Alakum 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 Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Ustaz. Syukur Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Julkarnain di Medan. Sangkin semangatnya melihat melalui streaming. Nah, internet ya. Ya Allah. Masya Allah. Semoga Allah SWT memberikan berkah untuk hidup Bapak Julkarnain. Dan juga tentunya kepada pemerintah semuanya. Dan tentunya kita juga yang ada di sini. Harapan kita ya. Bapak Julkarnain, Masya Allah untuk panjang pendeknya. Untuk mat dan juga gunanya belum saya dapatkan kesalahan. Alhamdulillah. Berarti bacaannya makin ke depan makin baik. Makin bagus. Alhamdulillah. Ada dua poin saja mungkin Bapak ya. Sangat bagus secara omong. Dua poin. Di keifatak agak dibuka saja Pak. Karena dia kaf di situ. Jadi keifatak. Jangan keifatak. Tak. Entah. Mungkin saya salah dengar tadi. Tapi itu kaedahnya. Keifatak dibuka sedikit. Mulanya agak dibuka. Agak dibuka. Ketika di situ saja. Karena itu biar tidak mirip dengan kof. Tak. Kok. Gitu. Tak. Itu karena banyak orang menyamakan huruf kof dengan kaf. Keifatak. Jangan keifatak. Itu yang pertama. Yang kedua. Ketika berhenti. Panjang betul. Cuma harus ada. Agak ditekan sedikit. Biar dapat hamzahnya. Tumma stawa ila sama. Begitu. Iya. Ditambah sedikit saja begitu. Sikit saja sebenarnya. Tadi sudah kita bilang. Kalau yang bagus. Hanya dipoles. Dipoles. Semakin membaik tentunya. Semakin membaik tentunya. Iya. Masya Allah. Saya rasa itu saja. Baik. Bapak Nisrah. Di rumah. Dan sahabatnya salah. 95,7 FM. Itu tadi. Apa. Tilawah yang disampaikan. Atau yang dibacakan oleh. Pemirsa kita. Yang pada saat menyaksikan program. Tahsin Tilawah Al-Quran. Tentunya kita akan kembali. Setelah jeda berikut ini. Tetap di program. Tahsin Tilawah Al-Quran. Tahsin Tilawah Al-Quran. Tahsin Tilawah Al-Quran. Tahsin Tilawah Al-Quran. Tentunya kita akan kembali. Terima kasih.